And action. Action. Hey guys, ketemu lagi dengan gue Bang Juhan di Kata Alkitab Reborn. Kali ini kita akan membahas topik yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya tentang percintaan, kehidupan. Sekarang kita akan membahas tentang fenomena kerajaan yang muncul di Indonesia. Kalian pasti cukup familiar, kalian pasti cukup akrab kan sama beberapa kerajaan yang kemarin muncul di pemberitaan dan media sosial. Setidaknya ada tiga nih guys. Ada Kraton Agung Sejagat, yang pimpinannya Ratu dan Rajanya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Yang kedua ada Sunda Empire. Mungkin yang ini kebanyakan nonton Star Wars ya, jadi ada Empire, setelah ekspek. Jadi Sunda Empire mengklaim bahwa mereka mampu menghentikan nuklir. Mereka punya banyak dana untuk negara-negara lain mendaftarkan diri kepada mereka untuk meregistrasi ulang negaranya. Seperti kalau kita mau sekolah ada registrasi ulang gitu kali ya. Terus yang ketiga, yang paling terakhir muncul ini, King of the King. Kerajaan namanya King of the King. Itu dipimpin oleh seseorang yang mengklaim dia punya dana sekitar 60 ribu triliun untuk melunasi untang negara. FYI aja nih ya teman-teman ya. Orang terkaya di Indonesia itu memiliki kekayaan sebesar 540 sekian triliun. Sedangkan pimpinan King of the King mengklaim mempunyai kekayaan yang berapa puluh ribu. Berapa ratus kali lipat lebih banyak dari orang terkaya di Indonesia. Kok bisa termakan sama isu-isu seperti itu? Nah sekarang kita akan bahas bagaimana fenomena ini, fenomena kerajaan ini dilihat dari kacamata ke kristenan. Ya, sebentar ya. Saya baca dulu. Saya lupakan. Tadi ada dibahas, oh mau dikat aja ya? Oke, cut, cut, cut. Oke, nah jadi bagaimana kita orang Kristen menyikapi tentang kerajaan-kerajaan yang bermunculan belakangan ini. Oke, kalau kita buka Ibrani 12 ayat 28. Sebentar, Bang Juan ada ayatnya. Disitu dikatakan bahwa, Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lihat tuh kalimat awalnya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, tidak tergoncangkan itu seperti apa sih, Bang Juan? Kerajaan macam apa yang gak tergoncangkan? Ya, itu adalah kerajaan Allah. Nah, jadi kerajaan Allah itu, kalau kalian mau tahu bedanya apa sih, Bang? Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang dipimpin langsung. Rajanya itu adalah Allah atau Yesus Kristus. Terus, areanya dimana, Bang? Kok saya gak pernah lihat ada di peta? Ya, karena kerajaan Allah itu adalah seluruh kehidupan kita yang kita berikan kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan secara langsung. Itulah area kerajaan Allah. Oke, kalau kalian mau tahu kalian sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah atau belum, pertanyaannya satu. Sudahkah kalian lahir kembali atau lahir baru? Lahir baru kan Bang Juan pernah bahas ya di beberapa kesempatan lalu. Jadi, lahir kembali atau lahir baru adalah kondisi dimana kita sebagai manusia yang berdosa, berapapun usia kita, dan kita mau mengakui kesalahan dan kegagalan dosa kita itu di hadapan Tuhan, dan kita memutuskan untuk bertobat dan benar-benar mau berubah kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Saat itulah kita sudah dinyatakan sebagai warga kerajaan Allah. Nah, lo semua udah belum ngelakuin fase itu? Udah belum mengakui pertobatan kalian kepada Tuhan, kesalahan-kesalahan kalian kalian akui di hadapan Tuhan? Kalau udah berarti kalian sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tapi tobat beneran ya? Bukan tobat hari ini, tobat besok ya kalau salah ya tobat lagi. Itu berarti belum. Berarti kalian belum serius. Terus apa Bang yang harus gua lakuin sebagai warga kerajaan Allah? Oke, warga kerajaan Allah itu tugasnya itu adalah satu. Mereka harus bisa mencerminkan kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka bersosialisasi di kantor. Mau itu kalian lagi ada di sekolah, ada di kampus, ada di lingkungan keluarga yang beda keyakinan. Atau bahkan keyakinannya sama tapi masih banyak yang belum percaya 100% sama Tuhan Yesus. Nah, itulah tugas kalian di situ. Jadi bedanya kerajaan Allah sama kerajaan dunia yang baru-baru ini bermunculan ya. Kerajaan Allah itu menjanjikan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Jadi kalau ada kerajaan lain, ada orang sekitar kalian ngomongin soal kerajaan A, kerajaan B. Kayaknya tertarik nih masuk kerajaan A, wah kayaknya gue tertarik masuk kerajaan B. Udah deh, forget it deh, lupain. Kerajaan yang paling bener tuh cuma kerajaan Allah. Satu-satunya kerajaan yang udah ada dari zaman dahulu, udah pernah disebutin di Alkitab. Dan kita harus percaya kepada Allah dan kita baru akan menjadi warga kerajaan Allah. Oke guys, jadi segitu yang bisa Bang Juan share, yang bisa Bang Juan bagiin tentang topik kita hari ini, fenomena kerajaan-kerajaan yang berpunculan di Indonesia. Kalau kalian ada masukan, ada cerita atau ada tanggapan tentang kerajaan-kerajaan ini, kalian bisa komen dan cerita di kolom komentar di bawah ini. Kamu ingin menjadi berkat bagi ribuan orang? Dukung kami untuk terus memproduksi video kata Alkitab yang akan memberkati puluhan ribu orang dengan memberikan donasi minimal sebesar 100 ribu rupiah. Kunjungi juga link di bawah ini ya, atau ke nomor WhatsApp 0878-7490-5248. Oke segitu dulu ya guys, Bang Juan pamit tetap nonton kata Alkitab Reborn berikutnya. See you guys, bye! Sub indo by broth3rmax